Seorang nenek bernama Lasmi, 50, menjadi korban dugaan tindak penganiayaan oleh Oknum Satpam Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, RSUDAM, Bandar Lampung, selasa tanggal 7 September kemarin. Ia diduga dianiaya Oknum Satpam. Selain dianiaya, Lasmi mengaku Oknum Satpam tersebut sempat melontarkan kata kasar kepadanya. Mulanya peristiwa terjadi saat nenek Lasmi hendak mengantarkan termos air panas ke salah seorang pasien di rumah sakit. Namun, salah satu Oknum Satpam menegurnya dengan nada tinggi hingga melakukan pemukulan. Atas peristiwa yang terjadi, korban akhirnya membuat laporan ke Mapolresta Bandar Lampung dan ini tengah didalami, serta dilakukan olah TKP oleh Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Di lansir Kompas.com, Direktur RSAM Lukman Pura mengatakan, pihaknya meminta maaf atas ketidaknyamanan akibat peristiwa tersebut. Terima kasih telah menonton!